bangun tidur biasanya langsung pegang HP lihat-lihat sosial media Instagram chatting-chatting atau YouTube eh tiba-tiba ada tugas woi hari ini dikumpulkan pasti kita nyari jawabannya di Google Nah misalkan ya tugas simpon di kelas 10 ada tuh ya Nah terus kita mungkin sempat berpikir ya ini jawaban dari YouTube begini ya sempat ini itu menjawab pertanyaan kita ini Bagaimana cara kerjanya kita berpikir serumit apa sih cara kerja di Google tuh atau search engine yuk kita beli Suri di pinggit ini adalah tampilan aplikasi browser dari salah satu produk perusahaan Google kita sebut atau kita bahkan dengan Google Chrome Nah di dalam aplikasi ini kamu bisa mencari berbagai macam pengetahuan gambar dan semua informasi yang ingin kamu ketahui Google Chrome tahun 2020 itu semakin semakin meningkat ya dibandingkan dengan search engine yang lainnya contoh seperti ini ya masih lebih banyak CNC engine set engine yang lainnya set engine adalah sebuah website yang berisi teks video maupun gambar dan sebagainya dalam internet Nah kita ketika kita mencari sesuatu biasanya menghasilkan halaman berupa nah halaman pencarian begitu ya dan diringkas maka halaman akan halaman ini ditampilkan semua konten yang mungkin relempan atau yang tidak relempan dan semua konten informasi nah ini biasanya tersimpan dalam World Wide 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 atau WWW seperti itu ya lalu apasih fungsi dari search engine Hai fungsi search engine atau mesin pencari tentunya untuk mencari informasi ya mencari jawaban yang kita tanyakan begitu entah itu gambar teks atau video seperti ini ya berikutnya bagaimana sih cara kerjanya dari search engine jadi secara keseluruhan untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari search engine atau mesin pencari terdapat tiga proses kerja yang dilakukan oleh mesin pencari karena ini mesin pencari menggunakan kode data seperti ini ya 01 01 01 01 kode binar maka kita tidak merasakan proses kerjanya tiba-tiba muncul jawaban sudah langkah yang pertama crawling crawling seperti ini ya jadi halaman satu halaman dua halaman tiga sebut digunakan apa menggunakan web web www kemudian ada juga menggunakan my page dan search engine yang keduanya indexing 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 dari kata kecil yang kita ketikan di Google tersebut ya setelah indexing seperti ini kemudian di random survey model halaman satu bagaimana halaman dua bagaimana gitu ya di ya ini dibuka satu persatu ya di periksa oleh search engine yang ketiganya di ranking kemudian di ranking ya di ranking ini ranking keberapa keberapa apakah ranking 1 ranking 2 ranking 3 ranking 4 dan sebagainya gitu sehingga berurut ya jadi tampilan jawaban yang paling atas itu adalah ranking ranking 1 ya untuk presentasinya juga di presentasikan presentasi ya maaf ya nah ini seperti ini ya tampilan di Google pada saat kita mencari informasi seperti itu ya termasuk mencari juga jadi ini berupa robot ya robot pencari pencari informasi berupa teks gambar atau video jangan lupa klik like dan subscribe ya bagi yang belum subscribe klik subscribe nya terimakasih ini berikut ini adalah perkembangan search engine yang paling banyak digunakan dari masa ke masa yuk kita lihat ya dari beberapa search engine yang digunakan seluruh dunia bukan hanya di Indonesia untuk Google atau Google Chrome nah sudah mulai meningkat dari tahun ke tahun tuh perhatikan ya ini data dan fakta dari dari Google disini dan para penggunanya semakin banyak yang menggunakan search engine Google Chrome seperti ini nah jadi ini sangat mengerikan ya karena Google Chrome ini suku luar biasa bisa digunakan oleh seluruh dunia sampai sekarang terimakasih atas perhatian aboneいる ya ya bu